Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di lapangan kampus AU Intra dan Fatah Palembang Dimana saat ini tengah berlangsung Pembukaan acara gelanggang pramuka dan pemuda Nusantara 2023 Tepatnya pada minggu 29 Oktober 2023 Berikut liputannya Kegiatan keperamukaan geprada Nusantara Diadakan di kampus AU Intra dan Fatah Palembang Pada minggu 29 Oktober 2023 Acara ini diikuti oleh seluruh gelanggang pramuka dan pemuda Nusantara Dr. Andes Haji Riza Fahlevi MM Selaku ke Akwarda Sungsel memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya Atas terselenggaranya acara hari ini Harapan kedepannya agar generasi muda selaku penerus daripada senior untuk bisa serius mengikuti organisasi ini Hingga nantinya bisa menjadi pemimpin yang sangat dibanggakan Rangkaian acara geprada Nusantara ini Kegiatan yang cukup spektakuler Yang tadi saya istilahkan sejalan dengan moto pramuka kita Sumatera Tan sensasi Bisa terlaksana ini sensasi itu maknanya serius nalar dari semua pengurus jalan santun dan simpati Harapannya tidak lain Dimana generasi muda yang merupakan penerus daripada senior-senior itulah yang kita bangga Kenapa? Dengan mengikuti organisasi ini kalau dia dengan sensasi tadi serius nalar jalan santun dan simpati Insya Allah kedepan akan jadi pemimpin yang sangat dibanggakan Rangkaian kegiatan sendiri dimulai jadi gelanggang pramuka dan pemuda Nusantara ini Memiliki tiga rangkaian Yang pertama itu adalah kegiatan kompetisi seperti ini Kegiatan perlombaan yang diikuti oleh pramuka siaga di SD, SMP, SMA Kemudian kami juga melibatkan pramuka-perlombaan secara online Jadi juga ada perlombaan yang offline dan online Untuk perlombaan online ini kami melibatkan seluruh pramuka se-Indonesia Maka dari itu dia menjadi gelanggang pramuka dan pemuda Nusantara pada tahun 2023 ini Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan Saya Elpis Aati dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!